Tadi pas lagi ngobrol berdua Tuh lu ngobrol berdua sih Ikan lu ngerokok di dua Ada yang jelek, ada yang jelek juga Namanya Urbin Nanti di cut ya ini Gak apa-apa paling kita gak naikin Mendy Sekarang hari ini ditemarin sama Mendy CJ Apa itu CJ? CJ Christy Jody Christy Jody Jadi dia pelukis Seniman Belum seniman pelukis Masih doyan ngelukis aja Belum seniman-seniman yang idealis Bentar lagi Kalau inspirasi untuk Tiba-tiba lu decide Untuk jadi pengen pelukis Itu dari mana? Apakah dari keluarga? Dari nyokak? Dari temen? Gak sih Jadi dari Tiba-tiba kayak gitu aja Dari sekolah? Gambar-gambar kayak biasa Like Gak tau Yang kalo gue liat Dari sosial media lu Ada korelasinya sama sneakers juga Itu nyambungnya dari mana tuh? Awalnya gimana tuh? Duluan yang mana? Menggeluti Menurut gue sih Art Art sama fashion Itu kayak completely different Kayak beda banget Terus gue kayak mau Keep it that way In a way In a sense Gitu gak sih? Jadi kayak gue dulu Main sneaker baru-baru ini sih Kayak udah Sebelumnya enggak? Sebelumnya gue kayak udah suka fashion Tapi gue belum terlalu Into the sneaker world Gitu Then I checked out kayak Boots Mulai boots-boots gitu Terus abis boots Baru mulai ke sneakers Oke Kayaknya favoritnya Jordan nih kok I'm only team Nike Nggak Adidas enggak? No, no F*** Adidas No, no Ada orang Adidas Sorry ya Jack's on the street Adidas catur-catur fashion Adidas banget tuh dia tuh Aduh gue enggak Dovi juga Itu karena Ados man Kemarin gue liat video yang sama Brand Roco itu sebelumnya Oh lu udah liat Instagram dia nih? Udah gue google Dari YouTube Dari USS Kata lu setiap Karakter yang lu gambar itu Warnanya beda-beda Itu yang menentukan mood lu Atau karakter yang lu gambar? Iya, kadang sih mood gue ya Kayak kadang kalo misalnya If I wanna Use more blue Ya gue use more blue Tapi kadang Kayak misalnya karakter David Bowie Kan itu Enggak biru banget Kayak dia lebih Ngejrengnya ke merah Bahwa dia jantan ya David Bowie David Bowie udah meninggal kan? Udah ada Tinggal Pink itu Warna jantan Pink is a new black Iya Pink is manly Men is manly Men is manly David Scott Terus Lu lumayan nguling nih Kali ini Tanya soal Dari USS Oh iya Bagus Terus liat nih Siapa nih? Mandy Jadi pelukis Oke Gue bilang ke lu Ini kayaknya perlu di interview nih kok Bener 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 Oh jadi dari dia ya? Dari dia sebenernya Oke makasih Bener Dia emang liat potensi disitu Akhirnya dia Thank you DM DM Oh jadi siapa tuh yang punya akun urbane? Oh lu Dia adminnya dia Oh iya Jadi dari tadi kita kontek-kontekkan sama dia Udah sampe mana tuh? Jam 3 katanya Coba asas perintah biar Oh iya Gitu intinya Kalo pelukis atau setiap seniman kan ada prosesnya nih Oke Kalo ada beberapa yang bikin musik harus Harus ngebaks dulu Ada ritualnya Ada ritualnya Kalo lu sendiri prosesnya apa nih? Harus dengerin musik Harus Engga sih Untuk gue Aku gak perlukan drugs dan s**t Bener ya? Buat apa ya? Gak positif itu Gak bagus Gak bagus Tawar dia loh Karena dia Tawarin kan? Dia Gue juga Jadi Musik Musik juga engga? Ah musik Ya musik I started painting Because Kadang tuh kayak mulut gue Ada teksturnya Kayaknya I think so Kayak kadang It depends on the situation Kadang kalo gue bangun tiba-tiba mau ngecat aja Tapi kadang gue Kayak Kayak lu kalo misalnya You play sports Atau misalnya lu lagi ngegym kan Lu kayak lebih energetik kalo misalnya ada musik kan Gua ngegym sih Masih Keket 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 Jadi musik Mood Musiknya apa? Dengerin apa? Sekarang udah beda-beda Favorit aja deh Favorit aja deh Favorit aja deh Gak Gue mulai mulai Started with Classic Rock Terus I went to Hard Rock Terus ke Metal Tuh Tapi gue ngerti tuh yang itu Gue gak ngerti Tapi gue gak dengerin Belom dengerin yang Indo Belom Belom Coba band-band apa aja deh Yang biasanya Dengerin Favorit gue System of a Down Oh System of a Down Ya Tau gak Kok Tau lah Si Jenggotan Bener kan Gue banyak tato Iya dong Iya Terus Gak tau Gara-gara temen-temen gue Berarti itu era Era Eranya Hit Metal Abis Setelah Corn Limbiskit DevTone Gue gak gitu suka Corn DevTone suka? Engga Rage Against the Machine Rage Against the Machine Baru mulai-mulai sekarang Pertama-tama gue dengerin gue kayak What the fuck Rap sama Rock What the fuck Gitu kan Tapi kayak I don't know Terus gara-gara temen-temen gue yang di belakang Coba ini ada temennya Siapa namanya Ada temennya Kevin Matt 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 Silahkan Serius Kasih Oh iya Kemarin juga kita ngundang Karena sebelumnya kan Udah ada Liam John Sama Moo Clyde Philip Pong Philip Pong Terus Adrian Gak apa-apa Dari semua laki-laki tuh Mendy tuh Mendy interview terus ya Jadinya gue tuh Mendy tuh yang mana sih sebenernya Thank you guys Ternyata pas lu lihat Menurut lu Eh kita interview dia aja Karyanya bagus ya Oh iya Karyanya bagus Jadi karyanya cocok juga Stasi street juga Yaudah kita undang aja lah Jadi dari USS atau dari Marita Dari Semuanya Dikabung Dari dia sendiri Dari USS Dari anak-anak Oke oke Kalau yang kemarin sama Liam John tuh Kan kita sering liat nih Kolaborasi gitu ko Iya Ehm Acaranya apa Terus pernah sama siapa aja Mungkin ada Ehm Goal Lu bisa kolaborasi sama Seniman Indonesia Bisa graffiti Mural Atau apa gitu Cecet mobil Mercy Lambo Ada kan si Zanny gitu kan Ada ga Dream impian Tidak pasti sih Kayak Menurut gua I don't wanna put An artist Into a pedestal Kayak Gua ga mau kayak Misalnya Like Murakami ya I know he makes good Tapi gua kayak ga mau Kayak I dream to work with him Soalnya gua tau banyak Underrated artist Yang membuat karya Sebagus dia Tapi belum Terlalu di Pick up sama media If I get to work with People like him Misalnya local artist Kayak Mukaya Malik John Like I'm all fucking happy Ngerti ga sih Soalnya It's the same Same blood Same potential But just Tugas kurang media Menurut gua And like Itu tugas kita Ya tugas gua pada Terima kasih Kita akan boost Udah bisa 100 ribu keyword Kalo misalnya kayak Darbots Kan Darbots sekarang Udah bikin item Sudah Ngechat Ngechat Sampe hotel Sampe gedung-gedung gitu Lu ga impian mau sampe Segede itu Gua sih impiannya Gua kayak mau Lebih expand ke media gua Yang lain-lain Apa tuh Kayak Mungkin Mural Start mural Terus gua juga lagi Sekarang Trying to expand To more than Portret Soalnya kan Yang pada tau kan Di Instagram gua tuh Portret-potret semua kan Gua kayak mau To the point Yang gua bisa mengekspresikan diri sendiri Tanpa Mengecat muka orang Oke Gitu sih Gitu kok Gitu kok Dimuluk nih Bukan gua gimikian Tanpa mengecat muka orang Iya Melukis muka orang Oh berarti Lu bikin karakter dong Gak mau Gua ga mau bikin karakter juga Gua kayak udah ga mau Bikin figur-figuran lagi Iya Gua mau Udah sampe Kalo si Filipo kan Pattern Pattern Motif gitu Engga sih Kayak lebih Feeling Gua mau ngecat Kayak perasaan gua sama That Mood At the moment Biasanya keluar apa tuh? Ya Tergantung feeling apa? Nggak tau Nggak tau Nggak lihat aja di karya gua yang ntar Nah Belum Belum On the way Kapan kira-kira rilis? Atau di publikasikan? Ya Insya Allah Bentar lagi Kalo kita liat di Instagram ini ya Di bio nya ada USS Nico Kita liat Ya Itu maksudnya lu bagian dari timnya? Apa? Ownership nya juga? Engga Engga Ya Nggak tau sih Gua ga mau bilang apa-apa tentang itu Kenapa? Kenapa? Engga 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 Gua bukan Jejo man Gua pikir gua cuma kaya Cuma salah satu talent Kaya Orang-orang Yang sebenarnya Amin sneaker Yang amin fashion Sebelum gua ke USS Gua kayak Kalo keluar masih liat orang aneh gitu Kalo misalnya gua pake sesuatu yang F***ing weird Ya Ya Terus kaya Kalo ga banyak orang mengerti F***ing F***ing Kalo 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 Gua kayak Jangan Kalo Bukan Kalo Kalo Gua pake standa pendek-pendek di atas dengkul Gua dicelain dulu Gua Gua dicelain aurat Auro cowok Eh lu juga auratnya keluar-keluar nih Kamu dengan Cewek Gitu Dia emang hobinya Sejengkal di atas dengkul Gitu ya, buat nge-nge-nge ini kayak hari ini sekarang lagi sibuk apa ini? atau plan kedepannya? ada proyek-proyek yang kamu teruja tentang? ya, buat buat nge-nge-nge buat nge-nge-nge buat nge-nge-nge buat nge-nge-nge buat nge-nge-nge buat nge-nge-nge maksudnya Nike ini kalo di endorse adidas dengan harga yang tinggi di gaji per bulan tinggi banget 100 juta ngapain gue endorse-indorse adidas kalo misalnya gue pake Nike jordan ya justru dia mau bikin lo jadi adidas dengan ngebayar gak bisa dibeli gak bisa dibeli kok seniman kita lebih murah kita emang hidup buat bisnis jadi apapun yang bisa dibayar ke kita kita mau gak bisa dibeli oh iya disewa gue juga Nike kalo favorit brand dari lokal sama dari luar clothing apa brand nih? clothing boleh, topi boleh tas kalo gue bilang urban gue rasa gak enak nih anjing gak apa-apa paling kita gak naikin hahaha gak justru kita suka nih yang jujur-jujur yang bikin gue mulai-mulai masuk ke brand-brand lokal tuh PC sih public culture gue gak pernah denger sih gue gak berkau oke public culture nanti gue cari terus di good step iya di good step terus kalo luar? kalo luar supreme babe defeated oh lokal satu doang? lokal urban lah gak bisa ah gimana nih guys karena nih baju gratis gue gue udah menunggu boong 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 cincir gitu deh alesannya kenapa? public culture alesannya kenapa? emm apakah karena? they're the first brand that kinda got me started i guess kayak gue i got into this community because of public culture soalnya i think so ya i think so ya and soalnya ever since kayak gue live painted for public culture kayak udah gak tau kenapa tiba-tiba banyak opportunities yang dateng gitu terus gue kayak thank you nanti dari youtube ini lu gak tau juga loh iya yaudah makanya karena sudah terjadi serius si alidjon dapet project apa gara-gara youtube ini iya bener alhamdulillah terus si mohan dapet collab sama si evos itu gara-gara youtube ini kita dapet apa kok? belum kita dapet apa aja kita parah jauh jalanin terus kalo yang di luar tadi? brand luar? emm gak tau gak tau ya apa ya supreme? babe? iya i like some babe stuff tapi kayak gini gak total atas bawah iya 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 kayak iya kayak you can wear any brand you like just make sure you sell it make sure it's true to yourself don't copy someone else's dobi dengerin iya gak tau ya emm apa ya iya apa kalian yang tau? dia polos mereka vintage vintage yang ini mah givanshee gue gila kama di suit kayaknya gue pernah liat tuh kok dia tuh gak 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 jangan ya jam-jam 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 kalo di acara-acara jst sneaker pee gitu sering dateng juga melihat momen-momennya di usf juga Itu cara gue menemukan brand-brand baru itu dari situ Muter-muter ya, gue bener-bener muter-muter kayak bisa berapa kali Bener-bener liatin service-nya, baju-bajunya Ada yang jelek, ada yang jelek juga Adang, namanya Urbin Nanti ikat ya ini Apa lagi? Pahala gue gak dateng nih Gak apa-apa, justru jujur Apa yang bikin, kan lu bilang lu kayak orang skater kan? Dulu dia skater Iya, dulu lu skater kan? Bukan, bukan Oh, bukan ya? Oh, tadi yang pembahasan kita tadi Iya, iya Apa-apa, coba lanjutin Engkatnya nyengem lu kayak anak street Atau apa gitu How did you get into street? Kayak menjadi anak street Gak tau apa ya? Gak tau apa ya? Ngorong di jalanan kan, ngorong di jalanan Gak tau apa ya Iya Ya, dulu gue ngamen gitu Urbin punya filosofi sendiri mengenai street culture Oke, apa itu? Ya, kalo menurut gue Paling tidak lu memang beneran berada di lingkungan tersebut Kalo gue kan memang dari kecil basket Iya Terus juga waktu umur 19 gue mendalami street ball Street Street ball Jadi basket cuma yang jalanan Oke Basket jalanan itu ada Ada, ada kejuaraannya Oh masa? Ada, ada Lu yang bikin tipe-tipe orang yang bisa bikin jalanan macet dong? Gak di jalanan banget Ini kiranya di jalanan kok Gak, gak, gak Cuma-cuma lebih banyak triks lah Konsepnya Iya Aturannya beda Terus dia b-boy atau breakdancer Oke Oke Jadi kan Karena Karena Bidang kita lahirin dari jalanan Jadi kayak banyak kesamaan nih Iya Jadi disaat kita develop si brand ini Gak terlalu banyak kesulitan mikir sih Kayak karena kita punya Dengerin musik yang sama Segala macem gitu Terus gue tadi gue bilang sama lo Kita awal berdiri itu majalah Karena menurut kita at least sampai sekarang Kenapa Urbin bikin youtube channel kan? Di pertanyaan lo Karena belum banyak Di Indonesia kayaknya belum ada Youtube channel Yang konser sama street culture Balik lagi Bukan streetwear ya Street culture Iya Lebih luas ya Itu ada skate Sekarang macem Nah Menurut lo yang udah Deket sama anak USS Bener gak? Belum ada youtube yang Iya Belum sih Belum ada kan? Belum ada Kadang aja gue kayak masih Ya I'm sorry Tapi kayak masih aja Ya kayak Gue kadang masih bingung Streetwear sama street culture You know Tapi setiap pihak punya definisi yang berbeda sih Kalo definisi kita Ayo apa? Air Jordan Jordannya enak banget skate Iya Supreme Dianya skater dulu Iya Bobby 100 Dia bukan desainer Dan bukan skater Tapi temen-temennya Anak skate semua Iya Jadi kayak Jadi Kalo menurut kita Lebih baik Lebih baik streetwear itu Lo main di jalanan sih Kalo menurut kita Jadi Gue suka ngeledekin kalo ada bisnismen Anak orang kaya Eh bikin streetwear yuk Gue gocengin Dia ngecengin semua orang Kalo gue Kalo gue Lo kenapa pake nama street Karena lagi tren sih Nah itu udah Fail Menurut Belak ya Kayaknya bentar lagi gue dicengim ya Gak jadi menurut gue Hahaha Tapi itu kan opini Opini gue Opini gue Jadi kayak sekarang Kan Lu bilang Supreme tuh Dari skate kan It is How do you feel now Supreme itu Menjadi kayak salah satu brand Yang mahal banget Yang Even skater Can't afford Supreme Ya Karena sekarang Ini terhadap Menurut Menurut Dari persepsi apa aja nih Kalo brand secara Supreme Sukses berat Iya Kalo secara brand Supreme Sukses berat Tapi Kalo pertanyaan lo anak-anak Yang pake Supreme Sekarang kaya gimana Iya Kalo menurut gue Kemana aja sih Dulu Gitu aja Karena Karena Gini Tadi kita Undang Aero Aksa Azwar Yang udah punya prestasi Dunia Dan Secara financial Oke banget lah Iya Dia aja gak betah Liat Orang yang dari atas Bawah branded Iya Menurut mereka Itu orang yang mau sok Tajira aja kok Itu pantes Karena mereka yang ngomong Iya juga sih Kecuali kalo orang yang Biasa ngomong kaya Ah lu iri kali Iya Tapi kalo yang ngomong dari orang Kayak gitu Gue dengerin Jadi kalo Supreme secara brand sukses Terus kalo ada orang yang pake Supreme dari Westbeck Iya Pas Kalo gue Berlebih Too much Cukup kaya lo nih sekarang Kalo lu gimana Kalo lu gimana Jodhan ini enak nih Pas Kalo gue Enak lo ya Enak Gua gak salah nih Tapi kalo Yoshiolo Satu tahun lalu Gue Eh Yoshiolo kan baru kesini kan Memang Aduh Memang Sell out Kalo menurut lu gimana Dengan yang lagi trending Sampai ada How much is your outfit Penting kah Harus yang Empat puluh juta Jam Gak I don't like How they Highlight Berapa harga Outfit lu Untuk itu Menjadi validasi Kalo outfit lu Keren Kayaknya itu You know I know A bunch of people Yang mungkin Like tajir banget And they can They use like expensive Top to bottom But then their style Is nothing Kayak In the end I feel like style Is personality If your style Doesn't reflect your personality It doesn't make sense to me Kayak gak ngerti gue Yang berduit Yang pengen buang duit aja Mungkin duitnya kebanyakan kali Yang kasihan ya Rumahnya udah ada gede Lempol gini udah ada dua Ya udah Gitu aja ko Makanya Mungkin Lo yang udah follower Udah banyak Lo gak kepikiran Bisa educate orang juga Di postingan-postingan lo Kayak Atau Atau Bikin brand sendiri Ya mungkin Gak sih Soalnya gue kayak gak mau Membuat fashion style gue Sebagai something That I would like to sell Yang punya Enggak 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 gitu Juga Tapi kayak Bisa limited Bisa bikin 5 Kayak gue gak mau profit Off of something That's Gak tau My hobby And like something It's not A passion Yang mau Pursue Untuk membuat Money Belum kok Masih muda Belum Ketajiran gue gak usah mikirin Duit Umur berapa sekarang? Tebak Tebak 17 Gila lo 22 22 22 gak? Iya 22 Enggak ya 25 Pokoknya masih muda banget Beda 3 tahun Kalau gue 13 Apanya 13? Gue 13 tahun 13 tahun Kalau untuk seorang Mendy CJ Kesibukannya Aktivitasnya apa aja nih? Weekdays ngapain? Weekend ngapain? Kayaknya kalau di Instagram Yang berdasarkan gue liat dari USS Gak banyak travelnya nih ko Kemarin ke Eropa itu liburan Atau ada kerjaan? Hiburan lah Kalau weekdaysnya masih kuliah terus? Sekarang udah enggak Sudah lulus Jurusannya? Dkv Apa tuh? Graphic design Graphic design Kalau weekend? Party-party Gak Agak Party mulu Gak rokok Gak minum Bener Olahraga? Menak aja Gak olah Gak Gak Jadi ngukis aja ko dia ko Iya tidur-tiduran Netflix Netflix and chill I love Netflix Iya Gak ada and chillnya Gak ada Netflix aja Netflix aja Jadi total Marathon Mungkin kalau ketemu seorang ada and chillnya Jadi kalau enggak Enggak ada Chill-chillnya maksudnya Chill-duck Oh chill-duck Kalau untuk secara seniman ini lu baru pegang brush doang? Atau pernah explore ke Pilox juga? Atau cobain graffiti juga? Sekarang lagi coba-coba pakai spray paint Gimana rasanya? Perbedaannya? Agak ribet sih Soalnya kayak kalau misalnya lu pakai pillox Lu kayak kena brush lu Ya rusak Brush lu Agak ribet juga Harus dikering-keringin dulu Malas juga sih Jadi gak ada feature di pillox? Ya mungkin tapi gue ada asma Jadi gue Dulu gue ada asma Oh masa? Kayaknya kita banyak kesamaan gitu Nah Alergi Orang-orang penyakitan gitu Biasanya sukses tapi Iya sukses Amin Lu juga mungkin Sakit dulu Terus misalnya Kawan-kawan yang lebih muda nih Lagi nonton Lebih muda dari dia lagi? Lebih muda lagi kok SD dong? Bisa aja iya bibit-bibit Ini kan kita Range-nya wide banget nih kalau Youtube kita Asli kasih 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 Jadi sepatu ada anak-anak SD SMP Yang dilihat Mendy Keren Mau jadi pelukis juga Misalnya pengen nyobain Apa yang Mendy lakuin sekarang Apa nih tips-tipsnya Ke mereka Apakah kaki belakang harus kesini Gue akan kasih tau Apa yang Alif John kasih tau gue Educate yourself Enggak Iya itu juga bisa Educate yourself Be bold Be bold Be bold Don't be afraid To be you Apa gitu lah Dia ngomongnya apa gitu Ya gitu lah Dia lupa Tapi dia Be bold Be bold Itu yang gue belajar dari si Alif Boldnya di karya Atau harus vokal juga nih? Iya gak usah Gak usah vokal juga sih Tapi kayak Bisa jadi Kalau misalnya Jika itu yang kamu ingin lakukan At least You have the courage To express yourself Ya gue respect lu Oke Tapi kan gak Gak semua orang bisa Bener-bener kasih tau Opini lu Gue aja masih ada Masalah untuk Tidak You know Nginder Nginder Iya Kadang sih gue Kayak Kalau misalnya ada Boss-boss gitu Gue kayak masih Aduh Ngomong aja Beda Boong Percaya aja Terus tadi lu bilang Lu kurang suka dengan konsep yang How much is your outfit Ya Terus I mean Terus barusan lu bilang ada Salah satu orang yang Di interview Terus ternyata anak itu Nge-gap pake jam palsu kok Terus ada account dari sini Yang nge-bass banget nih Sampai anak itu tuh depresi kok Mau bunuh diri katanya Gak Gak Bunuh dirinya gak Cuman Lu gak suka aja Dengan yang Karakter bully-bully gitu Iya Gue gak suka Like Come on man He's a child Like Ya udahlah Jadi yang salahnya sebenernya Bukan cuma disitu Si konten How much your outfitnya Udah salah Bener gak? Lu ngapain sih ditanya-tanya Anjing Yoshi Yoshi jangan-jangan Jadi itu udah salah Satu rantai Kejahatan Kejahatan Harus dihentikan I mean Kayak gue personally aja Kayak gue gak mau Gue kayak My friends all Udah mulai-mulai Masuk high fashion kan Ya Kayak pake Izzy Miyake Like I don't know That they wear kan Tapi kayak I don't wanna Go into that world Kayak gue aja gak mau tau Mobil Merek mobil Gue gak mau tau Merek jam tangan Gue mobil gue kayak paling Oh dia pake Audi Hah? Gitu loh kayak Mobil itu dong Mahal loh itu Tapi gue kayak I don't wanna know the price Gue gak mau tau merek Soalnya Pasti kalo misalnya lu udah tau Kayak Dia ini mahal Lu pasti ngelihat orang Yang punya barang itu Berbeda Ya gak sih? Ya Kayak Oh Dia datang dari keluarga yang lebih Lebih selesai Daripada gue I don't wanna know I don't wanna judge A person From the way First impression gue Dengan cara Harganya dia Ngerti gak sih? Ya That's what I don't wanna do Jadi yang paling aman Naik gojek kok Iya Mana-mana gak bakal dicela Udah luplikasi Punya udah berhasil juga Kayak juga Tapi sebenernya bukan Bukannya Gak mau tau kali Belum mau tau kali Mungkin Kayaknya lu lebih belum mau tau Iya Masih muda kan? 18 I mean kayak Lu tau? Gak dua gila kan tadi 18 13 gimana sih? 18 Tadi pas lagi ngobrol berdua Tuh lu Ngobrol berdua sih? Ikan lu ngerokok di lu Oh shit Buruk Tidak ngobrol Jadi tipsnya Be bold Speak your mind Jangan lari Alif Jon dong Dari lu sendiri coba Alif Jon mah mabok mulu Iya Bener gak? Anjing Lu gak mau bilang apa-apa deh Gak bilang apa-apa sih Di sini aja mabok banget Balik lip di balik terus kan? Iya anjing Balik lah lip Tahi lu Eh nanti nyokap lu nonton Oh iya Kalau collapse Gue gak ngerokok ya mama Kalau collapse sama brand clothing lokal gitu udah pernah? On the way On the way Lagi ada Sama apa? Belum mau bilang Confidential Gak gitu sih Gue gak tau kalo gue boleh bilang atau om gak sih Gue bisa tebak Dana Radi Bukan ya? Gak tau jawab Ada tempat batik gitu Gak Sama public culture kayaknya Gak Gak Please Gak boleh Gak tau sih Gak tau sih Gak tau ya kalo gue boleh Ya kalo gak boleh ntar dikat aja Boleh? Boleh Sama West Central Apa itu? Oh Belum pernah dengar Oh iya Gak apa-apa Breddit dijual dimana? Jakarta ada? Ada Tapi dia gak ada instagram Gak ada apa-apa Terus jualnya di? Wormhole kayaknya Oke Kirain sama cashless Cashless Kok lu tau? Kok lu tau sih Tanya-tanya Tanya-tanya Ajak ke miripan Cashless Oh semuanya dari dia ya? Cashless siapa aja orang-orang di balik itu? Cashless siapa namanya Pe? Dua orang itu Melvin Melvin Amaradai Oh Aduh Kok lu Afal sih? Lu semua dium-dium Kalo semua ya Kena waktu itu JSD kita interview ko Cashless Kita Kita Sebagai brand Bagus sih barang-barang cashless Cashless Kemahalan gak? Gak sih Gitu nanya-nanya Gitu nanya-nanya Gitu nanya-nanya Gitu nanya-nanya Gitu nanya-nanya harga Apa lagi dong Apa lagi dong Jordan Favorite Jordan Apa ya Apa ya I love my Gua lagi suka my Jordan 11 Bro Kan lu tadi segitu bencinya sama Adidas kan Aduh jangan gitu Berarti lu cinta banget sama Jordan dong Gua I love everything Nike I mean Gua percaya sih Kayak Adidas makes better Tahun berapa Nike berdiri? Ya ditanyain langsung Gak tau lu Jawab aja deh Selain Jordan Nike-nya apa? Air Max? I love my uptempos Uptempo Uptempo Gua lebih suka Gua lebih suka chunky sneakers Dead shoes Ya Kind of Dead shoes Uptempo tuh yang mana kok? Uptempo tuh yang Uptempo tuh yang Uptempo mana Vin? Iya yang gede-gede gitu Iya yang gede-gede gitu Oh sukanya yang gede-gede? Oh ini makanya kayak bulky Gak ini mana bulky ya Ini dibanding Ini ma beaters Ma beaters Ma beat-e lah Yang watchman gak suka watchman? Kenapa? Watchman Iya Oke lah I don't like kayak sleek Tapi unless kayak buat skating kan Oh skate juga? Coba-coba 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 Atau akan ada I hope so I hope so Biasanya ketemu di event aja Gua belum pernah ketemu Filipong Belum pernah Belum pernah dia tadi bilang Iya Tau tapi Itu tangganya dia nih Oh masih sih? Iya Tinggal dimana? Gue di Nellyville Nellyville? Bintaro Bintaro Oh Bintaro Jauh banget Bintaro jauh Lalu di Tinggi istri ke Mayoran Eh Ancol Eh Ancol Jauh banget Jauh banget Anak Utara bro Mau dong Gue mau Ancol vs Everybody Riko mungkin bisa Boleh 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 U.S.S, U.S.S Crew, U.S.S.Fam, Jejo, Syed, Alif John, Muklai, Ganyx, Tau Lupada, Matt and Kevin.